Timnas Thailand Sang Raja Sepak Bola Asia Tenggara Kini perlahan tergeser popularitasnya atas Indonesia Ya, keberhasilan Scott Garuda tampil gemilang di kualifikasi Piala Dunia 2026 sukses mencuri perhatian dunia Ini mengingatkan pada Presiden Federasi Thailand Nualpan Lamsam atau yang akrab di Sapa Madampang Yang pernah menilai Timnas Indonesia takkan bisa melampaui sepak bola negaranya Baru-baru ini Madampang bahkan menyindir Scott Garuda yang tak pernah menang atas Timnas Thailand di Piala AFL Ya, apa yang dikatakan Madampang memang benar sih Timnas Indonesia selalu kalah dari Thailand di Piala AFL Namun perlu kembali kita ingat, level Tim Merah Putih sekarang bukan level ASEAN lagi Melihat pencapaian Scott Garuda ASEAN Sintayong yang suset menahan imbang dua tim elit Asia Madampang akhirnya mengakui bahwa Timnas Indonesia terus menciptakan hasil yang mengejutkan di turnamen internasional Hingga menjadi kekuatan nyata di Asia Tenggara Ia menyebut bahwa Timnas yang dibawahi Arik Thohir ini kuat dengan program naturalisasi yang dilakukan Program naturalisasi WSS ini bahkan ditiru oleh Federasi Thailand demi meningkatkan kualitas Timnasnya Pada Mei lalu, pemain keturunan berdarah Inggris Thailand Jude Sun Sabel bertemu dengan Madampang membahas perpindahan ke warga negaraan sang pemain Jude merupakan pemain yang berposisi sebagai striker dan baru dua kali memperkuat Timnas Inggris U19 belum sampai ke level senior Strategi identik ini menariknya juga disusul ungkapan Madampang yang tak ragu mengatakan Timnas Indonesia menjadi tim yang menakutkan Meski Thailand belum pernah kalah dari mereka di Piala AFF sejak 2016 Luar biasa, mungkin itu adalah ungkapan paling tepat untuk Kipra Scott Garuda era ini Tak hanya pengakuan dari Thailand, negara serumpun yakni Malaysia juga menuai pujian dari prestasi yang diraih Tim Merah Putih ini Dua pengamat sepak bola asal Malaysia Faiz Gurun dan Kis Sundaresan memberikan nilai kepada Timnas Indonesia lantaran performa terbaik yang diberikan saat menjalani dua pertandingan grup J putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Dalam topik soal performa negara-negara yang berada di Asia Tenggara Dua pengamat dan komentator sepak bola asal Malaysia itu takjub dengan penampilan Tim Merah Putih yang berhasil mendapatkan dua poin tambahan dari Arab Saudi dan Australia Prestasi Indonesia ini dinilai sebagai langkah maju yang signifikan bagi sepak bola Asia Tenggara Keberhasilan menahan imbang dua tim papan atas dunia itu menunjukkan perkembangan positif dalam kualitas permainan dan mental bertanding squad Garuda Faiz dan Kisah Fakat bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari strategi jangka panjang PSAC dan Sintayong yang sedang membangun fondasi bagi Timnas Indonesia Mereka juga menekankan pentingnya konsistensi untuk mempertahankan performa ini di pertandingan-pertandingan selanjutnya Dengan hasil mengembirakan ini, harapan tinggi kini tertuju pada Timnas Indonesia untuk bisa melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 Prestasi ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk terus meningkatkan kualitas sepak bola mereka di kancah internasional Ya benar, perjuangan Marcelo Farina dan kawan-kawan memang masih sangat panjang Selanjutnya, mereka masih akan melawan Bahrain dan Cina yang dimainkan pada 10 dan 15 Oktober mendatang di kandang lawan Kenanti harus melakoni laga tandang, skuad Garuda diakini semakin termotivasi dan optimistis imbas hasil imbang yang diraih di dua laga awal Kesuksesan di dua laga itu tidak terlepas dari solidnya trio lini belakang yakni J.I. Zels, Rizky Rido, dan Justin Hapner Tak terkecuali aksi heroik Martin Pass yang tampil gemilang dengan lima penyelamatan pentingnya hingga keeper FC Dallas itu terpilih sebagai pemain terbaik atau man of the match Prestasi ini tentu layak diapresiasi Bagaimana tidak, Scott Garuda yang notabene menjadi tim peringkat FIFA terendah yakni 133 dunia di grup C mampu mengimbangi Arab Saudi dengan ranking 56 dunia dengan skor 1-1 dan Australia di peringkat 24 dunia dengan skor 0-0 Dua hasil imbang tersebut membuat tim Nas Indonesia akan naik 4 peringkat ke posisi 129 dunia pada ranking FIFA yang bakal dirilis resmi pada 19 September mendatang Selain itu, atas hasil tersebut tim Nas Indonesia kini menempati peringkat keempat pada kelas main sementara grup C dengan koleksi 2 poin, berada di bawah Jepang 6 poin, Arab Saudi dengan 4 poin, dan Bahrain 3 poin Situasi ini membuat peluang tim Nas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 pun terbuka lebar Nantinya, juara dan runner-up group berhak lolos otomatis ke putaran final sedangkan posisi ketiga dan keempat akan berlanjut ke putaran keempat Apalagi sebelumnya, Sinta yang pernah berbicara soal target tim Nas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini yakni membawa skotnya finish di posisi ketiga atau keempat sebagai target paling realistis Dengan finish di posisi ketiga atau keempat, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan nantinya akan bersaing di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Menariknya, media barat asal Amerika Serikat, ESPN, tiba-tiba menyoroti target Sintayong di tim Nas Indonesia pada putaran ketiga ini Menurut ESPN, target pelatih yang dipanggil STY itu cukup realistis setelah mereka terkejut dengan penampilan Jay Issa dan kawan-kawan yang berhasil menahan imbang dua tim langganan Piala Dunia Namun, di sisi lain, ESPN memberikan catatan khusus untuk Sintayong yang masih banyak PR untuk diperbaiki skot Garuda sebelum bersuapa Rin dan Jina Dengan memperbaiki catatan itu, mereka yakin tim merah putih bisa meraih kemenangan Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan Indonesia sekarang setelah mereka mencatat beberapa hasil seri Inilah saatnya untuk berlangkah lebih jauh dan mengumpulkan beberapa kemenangan Dan tampaknya tidak ada kesempatan yang lebih baik lagi pada bulan Oktober ketika mereka menghadapi Bahrain dan Jina Tulis ESPN Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!